Banyak orang beragama pakai nafsu. Aku yang mati asam dan pemesir itu beragama pakai nafsu, tidak pakai imun. Ini ranahnya adalah ranah pelenghuri. Disinilah kita ditunjuk betul-betul bagaimana patuh pada pemimpin kita. Baik pimpinan kita sebagai warga masyarakat maupun pimpinan kita sebagai seorang mustibili. Banyak orang beragama pakai nafsu, tidak pakai nafsu, tidak pakai nafsu. Kalau mungkin kita bilang, puluh nazila, puluh nazila yang membantang, yang tanya-tanya. Kalau mungkin kita bilang, kita sudah ke masjid, kita kumpusin, kita seorang di rumah, seorang di rumah. Ada orang di mana, dimana kita pilih batu semua mereka. Cuma kita bersyukur hari ini, mu'iriyo kita belum mengatakan, kita gak bisa. Kalau saya bilang, suatu yang di mu'azim, kita bilang, suatu ala rihalimu, berarti suatu yang di rumah. Dan itu adalah bagaimana kita diatur. Jangan suatu misir, suatu ala rihalimu, suatu yang di rumah. Bahkan, fokus dah, patuh. Kalau pemerintah bilang, jangan keliaran, jangan keliaran. Dua dosa kita di sini. Satu, kalau kita di keliaran, banyak orang, seperti itu, apa namanya, bersakit. Dua dosa kita berusaha. Yang dulu, apa sakit apa pemerintah. Karena apa itu, semua pemimpin dalam waktu ini, termasuk sepuluh usaha besar. Maka rajin, memperhatikan apakah putus untuk pemerintah di rumah ini. Sebagaimana Allah kata-kataan, apakah pemerintah di rumah ini. Kunud dan silah, saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Tindah. Itu yang ditindakan lagi, sampai itu wak-wakannya. Rasulullah pernah melakukan di sukan penuh. Kunud itu ada tiga macam. Kunud suku. Kunud suku itu hadisnya dalam kita, Ustaz Imam Nishyatsuki. Rasulullah itu disuruhkan, tak pernah meninggalkan suku, sampai meninggal dunia. Yang kedua, kunud mitir. Rasulullah itu, itulah tercih ajakkan oleh Allah ini. Jumlah ada ikan, jumlah ada baik Rasulullah mengajakkan kepada cucunya. Dan itu kita menggazilah untuk semua keadaan-keadaan yang berkaitan oleh Rasulullah. Maka, ini sudah sampai dari Ustaz Tindah tadi, ada sunnah yang sampai ke timbalan. Jadi dalam Tuhan ini, lupa apa sangat? Satu, matuh sama pemerintah kita. Yang kedua, minta bersama Allah yang menggazilah kita. InsyaAllah, kata Rasulullah. Namun, wabah penyakit itu azab yang yang mengisahkut Allah, iman iya syah. Itu adalah azab yang Allah kasih kepada siapa saja yang Allah mengikasi. Kepada orang-orang yang tidak terasukai. Kela-kela keberangkatannya kepada Allah. Allah bisa timpah, dan bisa wajahnya berangkatan berimu-muminin. Tapi ini suwabah bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan semua Allah. Maka pastikan kita, kalau menang wabah ini sama kita, pastikan dia lahat dari Allah. Bagaimana memastikannya dia lahat dari Allah? Tengoklah diri kita. Apakah wabah penajian ini semakin seolahnya di kita? Semakin kita mengevaluasi umum kita? Nah, kalau kita coba beribah untuk awal lanjut, kita tak bisa menemukan pesan Allah. Semakin ada musiklah-musiklah ini. Takeplah pesan-pesan Allah. Nah, ini penting bagi kita.